Halo Assalamualaikum Sobat Vivi Kali ini Vivi mau bikin pisang goreng wijen ya Cocok banget Nah ini ada 200 gram pisang yang sudah Vivi kukus Wijen secukupnya Ini tepung terigu 1,5 sendok makan Ini maizena sedikit sama gula ya Gulanya ini 2 sendok makan Nah langkah selanjutnya Vivi mau motong-motong si pisangnya dulu Oke Dipotong-potong sampai habis ya Nah kebetulan sekali sore ini itu hujan Jadi cocok banget buat camilan di sore hari ya Ini sengaja Vivi bejek-bejek Ini karena Bikirin yang baru aja Dan biar anak-anak mudah ya Munyahnya apalagi yang si kecil ya Oke ini Vivi Potong-potong Vivi mau masukin gulanya Ini nanti di bejek-bejek ya Biar halus Ini juga bisa disebut dengan gorengan lansia ya Karena ini nanti hasilnya itu Empuk ya Empuk Terus lumer Untuk rasa ini nanti cenderung gurih ya Gurih ada manisnya Vivi mau masukin tepung maizena dan tepung perigunya Ini tadi tepung maizenanya 1 sendok teh aja Terus tepung terigunya 1,5 sendok makan Ini di bejek-bejek sampe Sampai Halus ya Sekarang Terambah gurih Vivi mau masukin margarin Ini 50 gram aja Kurang lebihnya ya Segini Nah Kalau dikasih ini itu bisa nambahin wangi dan gurih ya bun ya Kalaupun di rumah gak ada stok margarinnya bisa di skip Bisa diganti tepung Kok tepung bubuk vanili ya Terima kasih telah menonton! Next step Proses pemulungan ya Ini dipulung atau dibentuk sesuai selera Bisa bulat ataupun agak pipih ya Sesuai selera aja Setelah dibulat-bulat kayak gini Terus dimasukin ke tepung Eh sorry Ke biji wijennya Nah Adonan ini sebenernya bisa dikasih isian Tapi Ini tadi Vivi lupa gak beli bahannya Jadi bisa diisi pakai keju Selai coklat Selai kacang Ataupun misis ya Susu selera pokoknya Nah ini biar cepet Pakai gini aja Digulung-gulung disini Nah Seperti ini Ini kalau dikasih isian Sebenernya lebih enak ya Ataupun diisi bengbeng juga bisa Jadi nanti Ada lumer di galamnya ya Oke Yang terakhir Next step Proses penggorengan Nah ini kenapa pipih miringin gini Karena minyaknya tinggal dikit ya Dimaksimalkan aja bahan yang ada Nah ini pakai Metode Wajan miring ya Ini pokoknya digoreng Digoreng sampai golden brown gitu aja Nah Cemplungin satu persatu Nah Jangan dibolak-balik ya Nanti wijennya ambiar Kalau dibolak-balik Jangan dibolak-balik ya kurang lebih loopnya seperti ini oke ini sudah hampir matang oke diangkat nah inilah hasilnya seperti ini ya bun oke jika dicuil nah lumer di dalam selamat mencoba semoga berhasil dan terima kasih